Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra Nah kali ini gue mau bahas tentang Last Fortress Dimana gue udah buatin video yang kemarin ya Tentang war kali ini Dan sepertinya gue terlat lagi dan terlat lagi Karena pas saat malam hari Jatuh tempo dimana gue bisa untuk record videonya sebelumnya sih Jadi langsung aja kita lihat Dimana gue record terlebih dahulu ya Sebelum kita bahas videonya Nah di bagian in-game nya ini adalah Saat pertama kali pengambilan sudut tempatnya Saat lokasi yang kedua ini Ini saat pelokasi yang pertama setelah gue migrasi Ternyata udah selesai guys Dan juga di bagian Amsterdam udah mendapat Serta untuk perbaikan kan masih dalam proses perbaikan Dimana yang pasukan masuk-masuk pun juga berbeda Dan akumulasi yang kita gunakan sekarang ternyata bahan bakar minyak ya Atau BBM sendiri Yang warnanya merah Warna yang 14 per 15 itu Kalian bisa lihat untuk notifikasinya yang paling atas Dan pengambilan sudut di bagian Neapolis nih Kota Neapolis deketnya Aiden Dan ini adalah konstruksi Dimana saat lokasi terakhir ke nomor 12 dari GRI Untuk menuju ke bagian Aiden sih guys Jadi nanti pertukaran saling pertukaran gitu Katanya saya seperti itu ya Nanti akan diambil oleh GRI Dan gue tepat banget Disini di jumlah pojok kanan bawah itu Kalian bisa melihat 11 per 12 ya Jadi untuk maksimal pengambilan kota pun Juga cuma 12 kali Kalau gak salah kayaknya Karena Perbedaan itu ya Hmm Perbedaan dari level Level guild sendiri Level guild gue kan ada Level 5 ya Udah level 5 Dan ini adalah versi pertarungannya Yang ke versi kedua Gimana ini kita bisa melihat Dari para pasukan-pasukannya ya Dan gue lagi baru mau Melakukan sebuah teleportasi Masih menunggu 4 jam Dan gue gagal sih Lalu gue langsung aja Untuk versi Menambahkan Gue pengepungan langsung Karena langsung otomatis Dan kita bisa melihat Untuk bagian Lokasinya kan Udah di bagian Army ya Ataupun Udah rally nih Udah pada rally Akhirnya Tembus dan hero-heronya Udah kosong Tinggal ngalahin Prajurit-prajurit Yang ada Di dalam Kota tersebut Dan Nuju ke kota itu Gue telat Lebih dari 3 3,5 menit lah 3,5 menit Udah Agak lama banget Menurut gue Dan di Amsterdam ini Gue withdraw Jadi kalau kalian Hero kalian masuk ke kota Kalian bisa klik Hermesum Habis itu scroll aja Nanti akan Ketahuan ya Dimana Army kalian berada Kalau di dalam Sebuah Tempat tersebut Dan disini Kalian bisa melihat Di bagian Nilai pertahanan kota tersebut Di bagian kota Penyerangan-penyerangan Terus Dan kalian bisa melihat Nilai pertahanan kota sendiri Jadi 8984 nih sekarang Dia turun terus Dan cepet banget Karena pada Nyerangin Satu persatu Satu persatu Dan Gue telat lagi Dimana gue Nggak bisa untuk Melakukan sebuah penyerangan Untuk menyelesaikan Event gue sendiri Sebenernya Event yang ada Di bagian gue Karena gue Belum pernah Ngerasain Di akun ini Kita pengambilan kota Di bagian sini Dan gue Lojin-lojin Sudah dapat kotanya Sudah dapat kotanya Kayak gitu Dan durasinya 2 Lebih Setengah 2 setengahan Loh menit Nilai dari Kota pertahanannya Sudah Cepet banget Sudah mau habis Nih Gila Dari 9000 Sampai 5000 Itu cuma kurun Waktu 1 menit Cepet banget Ngeri lah Kuah koin Karena penyerangannya Juga suangat lah Deket-deket banget Yang mereka Pada udah Garnison Udah mulai Meletakkan disitu Jadi tinggal Klik-klik-klik Karena Perbedahan Dari waktu Kurun waktu 4 jamnya Mereka udah Berkurang nih Jadi disambing-sambing Itu aja Udah garnison Berbis itu Udah mulai Penyerangan Balik-balik 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 Untuk penyerangannya Dan gue Terlambat dong Baru UTW aja Langsung ngarahin Kota Eh kotanya Udah Ya udah Dimiliki oleh Pasukan GRI Ataupun Tim squad Gue Untuk Kalian Saat ini Yaitu GRI Dan CP Gue Udah Naik 2,5 juta Kalau gue Percepat Dikit Dikit Perdikit Untuk Pasukan Pasukan Gue Sendiri Secara Otomatis Dan Nilai Pertahanan Kotanya Mulai Berkurang 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 Dan Selamat Lantan Kita Bisa Untuk Dapetin Ini Dapetin Dari Kebijakan Aliansi TOT Dengan GIR Jadi Katanya Atasan Udah Mulai Lu Bisa lah Ambil Fokus Gue Ambil Bagian Sini Lu Ambil Bagian Sini Kayak Gitu Karena Maksimal Dalam Sebuah Kota Yang Kita Bisa Milikin Kan Cuma Terbatas Dalam Setiap Build Yang Ada Jadi Semakin Tinggi Build Maka Kita Bisa Semakin Mendapatkan Kota Kota Lebih Di Bagian Jumlah Menjadi 12 Menim 12 Jadi Kalau Mau Habisin Kita Harus Buang Kita Harus Buang Kota Yang Ada Dan Pasukan Gue Baru Dateng Udah Masuk Eh Udahlah Otomatis Langsung Garmisum Ataupun Situs Pertahanannya Doang Namun Kalau Salo Kalian Saat Login Dan Area Tempat Kalian Udah Berada Di Tempat Penyerangan Kota Kalian Akan Dapatkan Item Juga Dari Aliansi Ataupun Kalian Saat Nanti Nyalakan Sebuah Event Eh Udah Masuk Jadi Kalian Bisa Beli Sebuah Toko Yang Difokuskan Untuk Army Atau Pertarungan Atau Pengembilan Sudut Di Di Bagian Kota Kota Tersebut Dan Kalian Bisa Mendapatkan Hasil Tersebut Kedalam Last Fortress Kalian Sendiri Ataupun Buat Ya Kalian Butuhkan Untuk Membeli Koin Membeli BPM Membeli Percadangan Membeli Kunci Inggris Kayak Gitu Guys Tanpa Harus Top Up Kalian Bisa Banget Yang Penting Kalian Untuk Follow Up Di Akun Yang Gede Ataupun Akun Akun Yang Besar Dalam Sebuah Aliansinya Yang Benar Benar Aktif Untuk Pengambilan Sudut Aliansi Pengambilan Kota Dan Kerjasama Yang Bagus Dari Tim Rally Rally Tersebut Oke Jadi Itu Sedikit Dari Cerita Alkisah Dimana Kita Bermain The Last Fortress Dalam Sebuah Pengambilan Sebuah Kota Dalam Sudut Pandang Versi Gue Jadi Kalau Kalian Ada Sudut Pandang Versi Kalian Sendiri Atau Kalian Adalah Sang Ketuanya Enak Banget Kita Bisa Untuk Sharing Ataupun Kalian Bisa Menceritakan Alkisah Kalian Di Dalam Deskripsi Ini Atau Di Comment Di Bawah Mungkin Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Bahagia See Next Time And Bye 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 Sub indo by broth3rmax